Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya kembali lagi bersama aku Abi dalam channel Ajustaget Jadi sahabat-sahabat semuanya pada kesempatan ini Aku ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Yang bertanya di kolom komentar Youtube Bang bagaimana sih kira-kira itu Untuk suara kita mengganggu atau tidak Membuat suara jelek atau tidak Yang sempat dilatul Quran, ya kiraat Yang suka solawatan, vokalis-vokalis gitu kan Bagus apa enggak sih Menjawab hal itu sebetulnya ini adalah pertanyaan yang sensitif Sebetulnya kalau misalkan aku sampaikan di muka umum Di Youtube seperti ini Cuma tentu aku juga harus menjawab secara berimbang juga Secara adil gitu kan Pertama gini sahabat-sahabat langsung saja biar tidak panjang lebar Bicara masalah rokok Aku ambil dua sisi ya Pertama dari sisi kesehatan Tentu rokok itu kan sangat berbahaya sekali Kalau misalkan kita lihat di kemasannya juga kan Rokok membuat apa sih Gangguan pernapasan, paru-paru, jantung, mandul Gangguan janin, gangguan jiwa Bikin setruk Ya pokoknya baca deh lah di kemasannya juga kan Serem-serem gitu kan Ini sampai bolong, ini sampai bolong Ya pokoknya Ya secara kesehatan memang Ya kalau misalkan kita lihat dimanapun Di puskesmas, di klinik, di rumah sakit Pastikan dipang-pang tuh rokok-rokok Dengan berbagai jenis bahan-bahannya gitu kan Dari bahan kimia, jat-jat Ini ada semuanya mengandung ini Jadi memang dari kesehatan siapapun itu mengatakan ya Rokok itu adalah racun tetap Rokok itu tidak sehat Dan ini mindset yang tertanam di seluruh masyarakat ya Khususnya di Indonesia ya kan Ratusan tahun berjalan rokok itu tetap adalah racun Rokok itu asap Rokok itu nikotin Rokok itu tar gitu kan Cara kesehatan dokter manapun gitu kan Ya pasti mengatakan rokok itu tidak baik untuk kesehatan Ya untuk kesehatan badan kita Untuk suara kita pokoknya rokok itu jelek gitu kan Nah itu dari sisi kesehatan gitu kan Sisi medis gitu kan Mengatakan bahwasannya ya rokok itu tidak baik Kemudian yang kedua Aku jawab dari sisi orang terokok Karena kan pertanyaannya Mengganggu sih Mengganggu apa enggak untuk Vokalis gitu kan Yang suka kiroat, yang suka solawatan Karena aku sendiri ya memang yang Main di dunia tarik suara gitu kan Suka kiroat, suka solawatan Jadi aku menjawab dari sisi orang yang merokok Aku sebagai orang perokok Ya untuk suara gitu kan Bahkan aku menghabiskan rokok itu sehari itu bisa 1-2 bungkus sehari Ya tentu itu sangat banyak gitu kan Bahkan sampai 3 bungkus sehari gitu kan Kalau misalkan lagi ada duit gitu kan Kalau enggak ada duit mah ya Wah ya na gitu kan Enggak ngerokok sama sekali Aku merokok gitu kan Bagi aku pribadi sih Enggak ada gangguan yang berarti gitu kan Untuk suara gitu kan Enggak bikin rebek Enggak buat suara jadi hancur gitu kan Kalau nafas jadi enggak panjang lagi Tidak Tidak ada efek yang berarti sih betulnya Aku ngerokok udah bertahun-tahun Udah lama sekali Dan aku merasakan Merasakan gitu kan Tidak ada gangguan yang berarti untuk suara Masih aman-aman saja Cuma Ingat sahabat-sahabat Aku mengatakan Ini dari sisi aku ya Aku merokok gitu kan Setiap hari gitu kan Satu sampai dua bungkus Cuma ingat Catatan penting Kalau misalkan sahabat-sahabat merokok Disarankan Jangan sampai kekurangan air Karena sangat berbahaya sekali ya Sebetulnya Kalau misalkan kita merokok Ngopi Kurang air Kurang air itu kan membuat Ya badan kita kan nanti Tidak sehat gitu kan Fungsi jinjalnya nanti Enggak baik Kemudian Daripada sisa-sisa rokok itu sendiri Tidak Apa sih Tidak ter Makanya saran saya Kalau misalkan kamu memang seorang kori Seorang yang suka salawatan Pokalis gambus Dan segala macemnya Dan kamu merokok Aku sarankan Jangan sampai Kekurangan air Minum Ya Sesuaikan dengan kadar tubuh kita Ya Kalau aku baca itu di artikel Setiap 25 kg itu 1 liter Badan aku 80 kg Berarti kurang lebih 3 liter Aku minum air Gitu kan Sehari Dan memang itunya kan 2 liter setengah lah Secara umumnya Secara umumnya Eh 2 liter apa ya Terlupa lagi aku waktu itu baca di artikel Jadi gitu Aku sendiri Sebagai orang perokok Yang memang Seorang vokalis juga Yang gemar Ditarik suara Kiroat Solawatan Tidak ada efek yang berarti bagi aku Tapi gak tau yang lainnya Mengganggu atau tidak Aku menjawab dari sisi aku Gitu kan Tidak mengganggu Sama sekali untuk Suara Ya gitu sahabat-sahabat semuanya Asalkan tadi Jangan sampai kekurangan air Ngopi ngerokok Ngopi ngerokok Air tidak Sangat berbahaya Dan akan mempengaruhi ini Nanti dehidrasi Ya Nanti kering Bisa Ya infeksi lah Pita suara kita Gitu sahabat-sahabat semuanya Kemudian Aku sarankan juga Ini sebetulnya Memang agak sensitif Sebetulnya agak sensitif Membuat konten ini Gitu kan Bagi memang sahabat-sahabat yang merokok Aku tidak menjelekan brand manapun Tidak Mempromosikan brand manapun Gitu kan Hanya saya Kalau misalkan sahabat-sahabat memang merokok Aku sarankan Menggunakan rokok herbal Kalau misalkan sahabat memang seorang kori Tukang salawatan Gunakan rokok herbal Karena Aku Sendiri yang Mengerasakan Memang efeknya bagus sekali Untuk suara kita Dari Pernapasan Kemudian Tingginya Melengkingnya Ada efek-efek yang ditimbulkan dari Rokok herbal itu sendiri Ya aku tidak sebutkan lah Pokoknya rokok herbal Silahkan nanti cek saja Sahabat-sahabat semuanya di google Gitu kan Nanti ditulis Rokok herbal Apa sih rokok herbal itu Yang untuk pernafasan Yang untuk suara tinggi Gitu kan Nanti bisa dicek Atau misalkan nanti aku sarankan saja Mungkin ya Nanti di deskripsi Nanti aku berikan Rekomendasi apa saja Rokok herbal yang bagus Memang untuk suara Nanti aku tulis di deskripsi Silahkan nanti cek saja Oleh sahabat-sahabat semuanya Jadi itu saja Sahabat-sahabat semuanya ya Dari aku Ini menjawab saja Konten Apa menjawab pertanyaan Dari sahabat-sahabat yang memang bertanya Semoga Tidak puas dengan jawabannya Aku berikan Ya bahaya atau tidaknya Si rokok untuk suara kita Untuk yang suka Kiroat Untuk yang suka Apa nadi Solawatan dan segala macemnya Ya semoga Bermanfaat ya Dan mudah-mudahan Aku menjawabnya adil gitu kan Dari dua sisi Kesehatan Dan sisi Bagi orang yang merokok Seperti aku pribadi Aku tidak ada Menghalalkan dan segala macemnya Hanya saja Aku ini kan Menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Semuanya Yang bertanya di komentar Baik sahabat-sahabat Itu saja dari aku Kurang lebihnya Mohon maaf Sebelum ditutup Seperti biasa Sedikit saja Aku ingin membacakan salawat Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan syafaat Dari Nabi Muhammad SAW Selamat mendengarkan اللهم 옳nun一下 اللهم صلى وسلم وبارك Wa b thou harik alihi Salatullah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb